Oke, selamat datang dari video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Ibu dari pengabdi setan Jadi kali ini guys, nuansanya akan sedikit horror Yang dimana gue bakalan unboxing ibu dari pengabdi setan Dan ini adalah buatan dolanan keren yang mainannya selalu keren-keren Kayak contohnya, gue udah beberapa kali unboxing mainan-mainan mereka yang keren-kerennya Mulai dari Gatot Kaca dan juga Gundala yang udah pernah tayang di Youtube gue Dan kali ini mereka bikin satu gebrakan lagi Yaitu ibu dari pengabdi setan Dan ini masih prototipe juga ya Maka dari itu kalian bisa lihat disini ada dua box Dan dua-duanya masih hitam polos kayak gini Karena emang mereka ini masih bikin prototipenya Jadi ini merupakan eksklusif review di channel gue Karena belum ada yang punya ini dimana-mana Karena masih pre-order mereka Jadi buat kalian yang pengen PO, kalian silahkan PO aja di dolanan keren Gue udah taruh linknya di bawah Dan silahkan juga follow mereka juga Untuk lihat karya-karya mereka yang keren-keren lainnya Jadi kalian bisa mendapatkan ibu Bapak punya Salah Dan by the way juga Kenapa disini ada dua box Karena salah satunya adalah aksesoris tambahannya Jadi diantara dua ini gue gak tau yang mana Kayaknya sih yang ini karena boxnya lebih kecil Di dalamnya ini bakalan ada pocong Jadi kita gak tau nih diantara dua ini ada satu pocong Ada satu ibu juga Nanti kita bakalan lihat sama-sama Dan buat kalian yang gak tau ibu ini siapa Dia adalah karakter yang ikonik banget Di pengabdi setan 1 Dan juga jadi poster di pengabdi setan 2 Karena emang serem banget Lu pernah lihat gak sih poster dia yang lagi nongol di jendela Aduh itu serem banget cuy Dan dia juga identik dengan megang lonceng gitu ya Jadi sekarang gue agak trauma ngedenger suara lonceng Bang beli bang baso Dan bagi gue ibu ini serem banget Karena setannya relatable gitu ya Kayak ibu-ibu dan juga di Indonesia lagi Mirip-mirip kuntilanak gitu Jadi kayak masih ada di sekitar kita gitu loh Makanya jadi serem banget gitu loh Apalagi mukanya yang gak diserem-seremin juga Kayaknya udah serem ya Makanya dia jadi juga terkenal banget Di kalangan dunia horror di Indonesia Jadi itu dia sekilas tentang ibu Dan sekarang tidak ada sesi box muter ya Karena emang boxnya ini masih prototipe Masih hitam gini aja Jadi sekarang langsung aja kita unboxing mereka berdua Sama-sama Jadi sekarang langsung aja kita unboxing Dan karena emang ini boxnya tidak bersegel Jadi kita langsung aja membukinya tanpa selebeu-selebeu Jadi sekarang kita buka dulu box yang pertama ini ya guys ya Jadi langsung aja kita lihat apakah isinya Apakah pocong atau si ibu Langsung aja guys Satu Dua Dan juga tiga Jadi ternyata ini isinya ada Oh my god Oh my god Ih lu lihat tuh Jadi ini adalah aksesoris tambahannya Berupa pocong yang lagi meringkuk gitu ya Dan karena emang ini masih prototipe Jadi mukanya belum bener nih Mukanya kayak Pinocchio pesek guys Jadi nanti pasti bakalan diperbagus ya Karena ini masih prototipe Mungkin ini belum disempurnakan oleh dolanan keren Tapi sebenernya ini gak bakalan terlalu keliatan Kalau kalian majangnya kayak di marketing-marketing yang ada di bioskop sih Biasanya di bioskop itu mereka kayak gini orangnya Nah kayak gitu coy Jadi kayak seolah-olah lagi sujud gitu loh Dan ini aja udah agak creepy ya Karena apa? Karena kain kafanya itu udah dibikin kayak kotor-kotor gitu Dan jadi kira-kira seperti ini aksesorisnya yang kita dapatkan dari mainan ibu ini Dan sekarang kita masuk ke main karakternya Ya itu si ibu guys Kita lihat seseram apa dia nanti ya jadi mainan Jadi langsung saja kita buka Gila ini gue agak deg-degan sih bukanya sih Karena emang ibu serem banget guys Jadi sekarang kita buka lagi satu Oh my god masih layernya guys Sekali lagi, sekali lagi Satu, dua, dan juga Jadi pertama sebelum gue ambil ibunya Gue bakalan ambil dulu loncengnya guys Jadi ini adalah aksesoris dari si ibu itu Yang emang identik banget kayak di filmnya Dan sekarang kita akan ambil ibunya Oh my god, oh my god Oh my god Uh, anjir serem banget coy Sumpah Lu liat deh mukanya tuh Wah Gila serem banget Oh my god Oh my god Nih lu bisa lihat betapa seremnya muka si ibu ini Oh my god Oh my god Gila ini dolanan keren Bagi gue nailed it banget Sumpah Ini muka ibunya anjir lagi ngelirik gitu lagi Bener-bener serem parah Pak lu liat deh Gila kali mereka bikinnya ya Gila Oh my god Oh my god Wow, wow, wow Gue bener-bener gak bisa berkata-kata sih Selain kagum doang sama kreasinya dolanan keren satu ini Ini bener-bener gila sih Bener-bener serem banget Oh my god Jadi ini dia semua item yang sudah berhasil kita unboxing hari ini ya guys ya Dan sekarang Seperti biasa Ritual di channel ini guys Yang katanya kalau gak dilakuin nanti malam kita bakalan tidur sambil dihantui Budemedi guys Jadi langsung kita lakukan ritual kita Packaging adalah Sahabat Oke, jadi itu dia First impression dan juga unboxing dari ibu pengabdi setan ini Beserta pocongnya ya Dan sekarang supaya kengerian ini makin nyata Mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Untuk lihat dia dalam detail berikutnya Let's Jadi ini dia tampak lebih detail dari ibu Dan kalian bisa lihat sendiri Ini mainan satu terasa hidup banget gak sih Apalagi kalau gue udah buka tudungnya Satu, dua, tiga Oh my god Ini makin berasa hidup lagi coy Lu setuju gak sih sama gue? Ini adalah salah satu mainan paling hidup yang pernah gue review Dan gue bisa jelasin kenapa dia bisa terasa hidup banget seperti ini Tapi pertama-tama gue pengen ngasih salut dulu kepada Dolan yang keren ya Lu bener-bener keren banget sih Menurut gue ini adalah salah satu head sculpt terhidup yang pernah gue review Ini gue tidak melebih-lebihkan ya Gue udah unboxing beberapa hot toys juga Dan gak semuanya terasa hidup pas kita pegang dan lihat Tapi ini Beuh gila Ini bener-bener terasa alive banget sih Dan sekarang kita bakalan bedah satu-satu Kenapa dia bisa terasa sehidup ini Jadi menurut gue yang bikin dia keliatan hidup banget seperti ini Adalah imperfectness-nya Bener lo gak salah denger ketidaksempurnaannya dari mainan atau karakter ini Jadi kalian bisa lihat ini dari makeupnya Dia tuh kayak berantakan yang struktural gitu ya Jadi seperti yang kalian bisa lihat Ini Dolanan keren bukan ngincar mulusnya Tapi justru dia mengincar imperfectness dari ibunya sendiri Kayak misalnya di kelopak matanya yang sebelah sini tuh kayak lebih tinggi gitu dibanding yang sebelah sini Jadi gak bener-bener simetris gitu loh Terus next-nya di hidungnya juga kayak ada keriput-keriput gitu Bahkan juga di mulutnya kayak gini Dan mulutnya sendiri ini kayak mulut beneran bagi gue ya Yang dimana Dolanan keren bagus banget bikin detailnya Dia bikin bibir atasnya agak manyun gitu Jadi makin mirip ibu kayak di filmnya ya Dan juga lipstiknya yang gotik tapi gak rapi-rapi banget gitu Tapi itu gak bikin dia jadi jelek Justru jadi bikin dia tampak hidup banget kayak gini guys Pucatnya juga dapet banget Eyeshadownya dapet banget Jadi overall look mukanya ini adalah salah satu head sculpt terbaik yang pernah gue pegang sih Dan terasa seram pas gue lihat sendiri guys Nah rambutnya sendiri juga melengkapi keseraman dari mainan satu ini ya Dan mereka bagus banget bikinnya diruting satu persatu gitu Jadi ada perhelai gitu rambutnya ya Which is ini adalah pilihan yang tepat Karena basically untuk bikin mainan itu rambut tuh sebenernya pilihannya ada dua Setau gue yang satu itu diruting perhelai gitu kayak gini Dan yang kedua dibikin dari plastik gitu loh Kayak misalnya Harley Quinn yang dulu pernah gue review Cuma biasanya emang yang kayak gitu di mainan yang rambutnya gak terlalu panjang Nah kalau rambut panjang kayak gini udah paling bener dibikin perhelai kayak gini Udah gitu ini karakter udah kayak kuntil anak kan Jadi udah paling bener dibikin rambut perhelai gini sih Untuk menambah keseremannya Pokoknya bagi gue udah gak ada komplain lagi buat mukanya Menurut gue secara kemiripan pun ini juga mirip Menurut gue mereka ngambil referensinya dari fotonya ibu yang dipajang di rumahnya sendiri Karena menurut gue apalagi palanya dimiringin gini mirip banget sih Sisanya hampir gak ada kekurangan ya Ini cakep banget 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 Palingan cuma ini doang nih Di bagian atasnya kayak ada rambut yang di sculpt gitu ya Kalau menurut gue itu gak perlu sih Jadi kayaknya gak ada ini pun udah keliatan bagus Karena rambutnya pun perhelai gitu kan Tapi mungkin itu untuk nambah efek gradasi kali ya Dari rambut ke kulitnya ibu ini Cuma overall ini hampir sempurna sih bagi gue Nah kalau kita udah bahas kepalanya Sekarang kita bahas badannya ibu yang gak kalah serem ya guys ya Padahal cuma badan doang Tapi karena emang ini dressnya dress vintage gitu Jadi bikin dia keliatan serem banget sih Udah kayak spirit doll nih Ini cuttingannya bagus banget Ada motif-motifnya gitu di bagian dadanya Di bagian tangannya pun juga ada Pokoknya terasa banget nuansa vintage-nya Dari dressnya si ibu ini sih Dan yang lebih creepy lagi sebenernya adalah bagian tangannya Oh my god Look at that Ini tangannya juga bagus banget Ada keriput-keriputnya Ada garis-garis yang ada di sendinya Yang kayak di tangan kita gitu Dan tentunya kukunya ibu yang sangat panjang ini Menambah keseraman dari mainan satu ini sih Dan ini tangan juga ada fungsinya guys Fungsinya apa? Fungsinya bukan lain adalah untuk megang belnya dia Nah kakinya sendiri kira-kira seperti ini Gue tidak melihat detail apa-apa di bagian kakinya ini ya Jadi bener-bener polos aja Kayak gitu Gue gak tau ini intensional atau nanti bakalan diperbarui di produk finalnya ya Tapi yang jelas yang gue pegang sekarang detailnya kira-kira ya gini doang sih Basic aja, tidak ada detail apa-apa Cuma lagian kan setan nggak napak ya Jadi harusnya nggak ada kaki, nggak apa-apa nggak sih? Jadi buat gue not a big problem juga sih Karena bakalan ketutupan juga sama dressnya juga kalau dipajang coy Nah, jadi itu dia tadi detail-detail dari si ibu ini ya Dan sekarang kita bakalan coba artikulasinya Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini Oh, serem banget coy Bisa tingling-tingling kayak gini Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu Lihat tuh matanya, buset dah Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi Sebenernya ini tangannya bisa muter-muter full ya Cuma ketahan sama bajunya Sikunya bisa sejauh ini dan lurusin lagi Bol join di pergelangan tangannya yang serem ini guys Dan sekarang kita tes Apakah ibu ini bisa bernyanyi, bernyanyi Bergoyang, bergoyang Bu, maaf bu ya Ternyata bisa ya guys ya Karena emang diafragmanya agak bisa diputer-puter kayak gini Tapi sayangnya pinggangnya tidak ya Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu saja Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi Bol join di kakinya Setan kok napak Jadi dia bisa ke depan belakang sejauh ini Dan pivot-pivot kayak gitu Nah, terakhir ibu ini bisa ngangkang sejauh ini aja Jadi secara keseluruhan ini adalah salah satu figur yang paling creepy yang pernah gue unboxing sih Head scalp-nya bener gue juara banget Bahkan terkesan hidup ya Kampret emang nih dolanan keren Lo lihat aja nih sendiri mukanya bener-bener serem banget cuy Detail-detail lainnya seperti tangan dan juga bajunya bener-bener cakep banget juga ya Jadi emang gue bisa bilang sih Ini dolanan keren tiap bikin mainan kayaknya dari hati dah Bener-bener gak ada tandingannya sih Ini adalah the creepiest figure yang pernah gue unboxing Mohon maaf kali ini tidak ada pose-pose ya Jadi itu udah detail berdekat dari ibu pengabdi setan ini Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's Nah dengan tinggi kurang lebih 29 cm Ini dia perbandingan ukuran ibu Kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Captain America Hot Toys Spider-Man dan Iron Man 3-0 Bumblebee dan Saitama Dan tentunya terakhir Woody Buntung Dan sekarang buat dinanya harganya berapui Ini ibu pengabdi setan dijual dengan harga Rp 2.950.000 di dolanan keren Dan mereka masih pre-order ya Jadi bukan ready stock Dan apakah ini worth it atau tidak menurut gue sangat amat worth it Apalagi nantinya ini mainan bakalan di update detail-detailnya Bakalan dapet referensi baru lagi dari rapi film Jadi sekali lagi ini masih prototype final produknya detailnya bakalan lebih gila lagi Dan kalian bakalan dapetin berbagai macam aksesoris tambahan lainnya lagi Yang gue bakalan bacain satu-satu di deskripsi di Tokopedia mereka Nih yang pertama set contentsnya Lo bakalan dapet head scalp with rooted hair Which is ini ya Si head scalpnya ibu ini Terus yang kedua 1 banding 6 figure Which is mereka ini Badannya ini Terus yang ketiga 1 pasang gestur tangan Yang keempat base with light up function Jadi kalian bakalan dapetin stand base yang bisa nyala gitu Terus selanjutnya bakalan dapet ring bell yang kita dapet disini Dan selanjutnya dapet juga secret aksesoris yang gue gak tau itu apa Selanjutnya dapet pocong sujud yang kayak gini gue gak tau juga nanti bakalan di update atau enggak mukanya ya Kalau yang tadi kan soalnya kayak Pinocchio gitu ya Semoga aja sih di update Terus dapet art box juga Dapet brown box juga Dan dapet 1 sertifikat keaslian dengan nomor seri Gila ini keren banget sih Jadi buat kalian yang pengen beli Langsung aja cek link di bawah Karena gue udah taruh linknya di bawah ya Menurut gue sikat aja Karena ini adalah salah satu produk terkeren dari dolanan keren Mantap bener Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan suka Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Medina Nali Dan semoga kalian betul di channel gue Dan ingat Mahinan adalah teman Dan sekarang Yang gue Ngomong apa ya Kayak ibu-ibu dan juga di Indonesia lagi Jadi kayak Iya bisa kali ada di rumah gue juga gitu ya Maksudnya gue gak minta ya Jadi ini dia semua item yang sudah berhasil Kita keluar Eh sabar bu Jadi bener-bener polos aja kayak gitu Gue gak tau ini intensional Atau nanti pas udah jadi finalnya Apa sih ngomong apa sih Lalu gam, getul banget gam Aaaa Getul banget